Halo Coy, selamat datang kembali ke channel saya. Apa kabar kalian semua? Tanpa banyak cincong, saya akan membuat a cocktail lagi dengan minuman khas dari Rusia, yaitu vodka. Di cocktail vodka yang kedua ini, saya akan buka dengan a vodka martini. Jadi, kalian isi mixing glass kalian dengan ice. Kalau vodka martini, yang pasti kalian harus membuatnya as dry as possible. Jadi, perbanyak vodka-nya dibuka dengan 2,5 oz of vodka. Sekitar 75 ml. lalu setengah oz of dry format. Itu saja. lalu di still. Lalu di still. Kalian pastikan ini benar-benar dingin ya. siapkan gelasnya. Siapkan gelasnya. yang sering yang sering digunakan yang sering digunakan untuk vodka martini, yaitu olive dan juga lemon peel. yang sekarang saya menggunakan gelas. Dan yang sekarang saya menggunakan gel. Yang sekarang saya menggunakan gel. What the fuck? Ekspres sedikit oilnya Kita taruh saja Di gelas Ini dia Vodka martini Ayo kita coba rasanya Rasanya seperti menjadi bisnismen Rasa vodka dicampur dengan driver mode That's instantly dry Di mulut anda Jadi koktel ini Sering didentikan sebagai Successful Bisnismen Jadi sering-sering minum ini Atau anda menjadi A successful businessman Bisnis yang sukses Bisnis janda Yos Untuk koktel yang kedua Saya akan membuat Lemon drop Jadi ini koktel yang Basically adalah vodka dan lemon Kita buat ini di shaker Pertama Siapkan Satu setengah Os Of Vodka Lalu Satu os Of Fresh With lemon juice Dan Yang terakhir Satu os Of Triple sec Kalau Resel aslinya Menggunakan Setengah os Triple sec Dan setengah os Of Simple sirup Saya tidak suka Terlalu manis Jadi Saya pakai aja Semuanya Triple sec Lalu Isi ais Oke Lihat setawit Kita Shake Cukup singkat Lalu Kita Rasakan sedikit Oke Good Jadi Dominan rasa Lemon vodka Dan sedikit Rasa manis Yos Kita siapkan Gelasnya Gelasnya Usahakan Kalian Isi Gula pasir Caster sugar Di bagian Pinggirannya Untuk Garnis juga Dan Dipur Gula pasir Dan Digarnis Lagi Dengan Slice of Laking Slice of Lemon Slice of Nah Yos Jadi Sesimpel itu Dan Cokternya juga Nikmat Ini dia Lemon Drum Sekarang kita tes Rasa Untuk Cocktail Lemon drop Sekarang ada Gula Di bagian Pinggiran Gelasnya Jadi Manis Ada Tadar Ya Manis Asam Dari Lemon Karena ini Fresh lemon Dan juga Ditonjol Pakai Vodka Jadi Rasanya Cukup Meriah Bagi saya Dan Gula Ini yang Bagi saya Itu menjadi Kekurangannya Karena saya Kurang Suka dengan Hal-hal Manis Overall Kuktil Josh Kuktil Enang ini Yang Ketiga Ini adalah Kuktil yang Maksud Family A box Pakai Perasa Jahe Ini Adalah Musco Mule Biasanya Disajikan Juga Di Mug Copper Mug Yang terbuat Dari Tembaga Apa Gelas Gelas Beer Seperti Gelas Beer Tapi Lebih Kecil Biasanya Disajikan Gelas Itu Untuk Kuktil Ini Dan Untuk Kali Ini Saya Sajikan Saja Di Gelas Saibow Whatever Yang Kalian Siapkan Pasti Shaker Lalu Satu Setengah Os Of Vodka Yang Suka Vodka Lalu Satu Os Of Ginger Sirup Jadi Ini Adalah Ginger Juice Terus Diisi Gula Bula Bula Pasir Lalu Dimasak Ya Basically Itu Simple Sirup Yang Diberi Rasa Jahe Dan Juga Biasanya Ini Tidak Menggunakan Ginger Juice Tapi Menggunakan Ginger Beer Ginger Beer Tidak Ada Disini Jadi Saya Gunakannya Ginger Juice Dan Setengah Ous Of Lemon Juice Just Like That Isi Ice Isi Ice Lalu Di Shake Dis Sedikit Oke Good Siapkan gelasnya Yang sudah Di Isi Ice Lalu Di Shaker Ada Satu Ingredient Soda Water Pakai Sekitar Setengah Gelas Saja Ya That's it Dan Karena Pakai Ginger Juice Jadinya Saya Perlu Strain Sedikit Ya Oh Good Good Nice Dan Boleh Digarnish Dengan Ginger Candy Atau Permen Jahe Atau seperti saya Menggunakan Kejahe yang Cukup unik bentuknya Jadi Kejahe ini cukup panjang Seperti punya saya Punya saya Just Janis Dan jangan lupa Diisi A straw Simple as that Ini dia Moscomule Just Kita tes rasa Again Wah ini koktul ketiga Saya harap saya tidak mampu Untuk di outro ya Betulnya saya suka jahe Jadi Rasa jahe Rasa vodka Dicampur dengan sensasi Sparkling dari soda Siapa yang tidak suka Next Last but not least Ini koktel yang paling simple Untuk dibuat Ini adalah Madras Jadi Basically Ini adalah Koktel yang Di Diencerkan Atau Mendapatkan Thinner Bukan thinner Cet Dari Dua juice Thinner nya Yaitu Orange juice Dan juga Cranberry juice Ini langsung Strip In the glass Jadi Siapkan Gelas kalian Untuk dari Orange Masukkan Masukkan Dua Os Of Vodka Vodka in Lalu Ini adalah Orange juice Prepared orange juice Jadi tinggal tuang-tuang aja Sekitar Setengah gelas Yang terakhir Cranberry juice Kalian bisa dapatkan di Toko-toko pelontong Yang cukup besar Tau banget kalian Toko-toko pelontong Itu Toko pelontong Kalian beli aja Jungle juice Atau Diamond juice Yang Cranberry juice Simple as that Lalu Dicualkan Ini buat Ini Mengacurkan Kepala Dari Orange juice Jadinya Ada Dua Warna Jus Legat Is that Pretty Apakah Lebih cantik Mantan kalian I don't know Macam Oke Lalu Jangan lupa Di Garnish Dan Di Bristro Dan Sekarang Garnish Ini Saya Colokkan Langsung Bristro Kita Kita Icipi Rasanya Kita Aduk Aduk Sedikit Diminum Campur aduk Rasa Asem Dari Cranberry Terus Asem Lagi Dari Orange juice Dan Ya Nyerempen Nyerempen Sedikit Rasa Vodka Yos Oke Guys Itu saja Kuktil Vodka Yang Kedua Ada Vodka Martini Lemon Drop Lalu Mosque Mule Dan Freaking Madras Semoga Kalian Bisa Membuat Ini Di Rumah Kecuali Vodka Martini Yang Bahannya Cukup Susah Untuk Dicari Sisanya Gampang Gampang Y Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Jika Kalian Suka Video Saya Dan Jangan Lupa Untuk Scroll Scroll Kebawah Lagi Lihat Konten Konten Saya Supaya Saya Bisa Bisa Beli Vodka Beli Aram Menara Ya 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 Oke See you on the next video Ciao